Nah kita bisa lihat mobil polisi Masya Allah mobilnya Dodge Charger Nah depannya Fortuner Ini Dodge Charger Ini Dodge Charger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Izulullah Pasang Di channel kami keluarga Pasang Oke teman-teman Insya Allah pada hari ini Kita akan mengecek Atau memantau situasi terkini Kota Mekah Khususnya di malam hari Menjelang pelaksanaan Ibadah haji 1441 Hijriah Nah kita akan melihat Bagaimana tingginya Tingkat pengamanan Dari kepolisian Kerajaan Arab Saudi Jangan lupa Untuk klik like Share Dan subscribe Come on Oke teman-teman Ya Allah SWT Sekarang kita berada di Kudai Kudai menuju Masjid Haram Tapi kita tidak akan mendekat ke Masjid Haram Karena Masjid Haram Hingga saat ini Masih Tertutup Untuk umum Jadi hanya orang-orang tertentu Yang bisa masuk ke Masjid Haram Seperti Para petugas Kepersihan Dan Petugas-petugas lainnya Yang bekerja Di Masjid Haram Ya teman-teman Haji pada tahun ini Memang sangat berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Yang mana Haji pada tahun ini Hanya diikuti oleh 10.000 jamaah Ya 10.000 jamaah itu pun Terbagi dari Kurang lebih 130 negara Ya 130 negara 70% diantaranya Adalah Ekspatriat Atau paramukimin Yang tinggal di Arab Saudi Dan 30% nya Dikhususkan Untuk Kewarga negaraan Arab Saudi Dan dari Kewarga negaraan Arab Saudi ini Diambil Khusus Untuk Petugas kesehatan Dan juga Petugas keamanan Ya Sekarang kita berada Di Raih Bakhesh Yang Raih Bakhesh ini Sangat dekat dengan Masjid Al-Haram Dari sini Sudah bisa jalan kaki Menuju ke Masjid Al-Haram Yang kita bisa lihat Tower zam-zam Yang sangat dekat Sangat dekat sekali Kita akan coba Mendekat Masjid Al-Haram Ya Kita matiin dulu Videonya Nah Oke guys Sekarang Kita Lebih dekat lagi Ke Masjid Al-Haram Tapi nanti sampai Batas polisi sana Sudah tidak bisa lagi Jadi Di sini adalah Kawasan Ajad Musafi Di sini ada Hotel Syuhada Di sebelah kanan Siapa yang pernah Menginap Di Hotel Syuhada Tulis komentar Di bawah Depan kita ini Tower zam-zam Insya Allah Sangat sepi Berbeda Dengan Hari-hari Biasanya Sebelum Pandemic Ini adalah tempat Yang sangat-sangat ramai Ya Dilalui oleh Ribuan Jamaah Umrah Yang selalu Bolak-balik Dari Masjid Al-Haram Menuju hotel Dan hotel Menuju Masjid Al-Haram Ya inilah Suasananya Kita bisa lihat Nah sebelah kanan ini Hotel Elaf Masya'air Ini pekerja Nah ini para pekerja Masjid Al-Haram ya Mereka Bisa masuk Sekarang shift Untuk Gantian Ganti shift Nah itu sebelah kiri Masjid Al-Haram Kita bisa lihat Banyak sekali polisi ya Kita tidak bisa masuk Dan tidak bisa juga mendekat Ini hotel Makarim Ajad Nah siapa yang pernah Menginap di hotel ini Dan sebelah kanan ini Hotel Rayana Nah hotel Rayana Kita sekarang berada Di Ajad Masjid Al-Haram Sini biasa Jamaah Haji Indonesia Sangat banyak guys Nah ini jam pulangnya Para petugas ya Jadi gantian mereka Kita akan lihat nanti Lebih dekat Kita lihat dulu ke atas Ada hotel Yang biasa dipakai Jamaah Indonesia juga Ya Fajar Badi' Fajar Badi' Atau Hotel Olayan Olayan Pales Nah ini Sebelah kanan Ini juga biasa dipakai oleh Jamaah Umroh Indonesia Oke kita putar balik Dulu rumah saya di atas sana guys Masih baru-baru Jadi Kemajil Haram cukup jalan kaki Nah guys Disinilah Ya terjadi kebakaran Kemarin jadi jalan disini ditutup Kita akan lihat Suasana Masjid Al-Haram Dari jauh saja Nah Dari sini kita bisa lihat Ya Suasananya Hanya diisi oleh Petugas-petugas Yang bertugas Di Masjid Al-Haram Ya Biasa tempat ini sangat Ramai Sangat padat Sekarang Subhanallah Ya Sangat sepi sekali Beginilah Suasana Di Sekitar Masjid Al-Haram Nah ini Ini hotel Namanya Burj Sofwah Ya disini ada beberapa hotel Ada tiga hotel Yang pertama Darul Gufron Kemudian Darul Iman Royal Dan juga Ada empat ya Ada Sofwah Orsyid Dan Burj Wahid Burj Awal Jadi Tower 1 Kemudian Sofwah Orsyid Kemudian Darul Iman Royal Dan juga Darul Gufron Sedangkan Di Tower Zamzam ini Ini ada banyak hotel Guys Ya Ada Pullman Zamzam Ada Apa lagi ya Rafles Ada Moven Peak Dan Lain-lainnya Ya Banyak sekali hotel disitu Oke guys Ini Suasana Para petugas Masjid Al-Haram Ya pulang Menuju Basecampnya Masya Allah Inilah Mereka antri Naik bus Menuju basecamp Wah di asfal Jalan ini sekarang guys Jadi Agak rusak Jadi pengas palam disini Di krik dulu Nah ini lihat Mereka antri Untuk naik bus Biar bisa menuju Ke basecampnya Kita bisa lihat Sangat banyak Sekarang polisi Yang stay Di pinggir-pinggir jalan Nah ini salah satunya Bisa lihat Mobilnya FG Cruiser Sebelah kiri juga bisa Lihat Yang lewat Nah Jadi tingkat Keamanan Atau tingkat Pengamanan Yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi Menjelang haji ini Sungguh sangat Sangat tinggi guys Nah sebentar lagi Kita juga akan Diselip oleh Polisi Nah Jadi Di jalan ini Sangat mudah Kita temukan Petugas keamanan Apalagi nanti Ketika Lebih dekat lagi Menuju Ke daerah Masyair Al-Mufad Dasar Dan daerah-daerah Yang mana Disana Dilaksanakan Pelaksanaan Ibadah haji Ya jadi Semakin Kita mendekat Kesana Maka semakin ketat Pengawalan Atau pengamanan Yang dilakukan oleh Pihak keamanan Dari Kerajaan Arab Saudi Ya kemudian Saya menghimbau Kepada teman-teman Terutama Para mukimin Ya dan Para ekspatriat Khususnya Warga negara Indonesia Yang berada di Arab Saudi Apalagi yang ada di Mekah Ya Saya menghimbau Agar Yang tidak memiliki Tasreh Atau izin haji Maka Jangan Coba-coba Untuk Melanggar Ya atau Melaksanakan ibadah haji Tanpa tasreh Jadi Saya sangat menyarankan Agar Menghindari hal tersebut Menunda niatnya Untuk berhaji tahun ini Apabila Tidak memiliki Izin haji Wah ditutup dong Kita harus lewat sana Jadi apabila Kita tidak memiliki Tasreh Ya izin haji Maka jangan Sekali-sekali Berani Untuk melaksanakan Atau ikut Melaksanakan Ibadah haji Pada tahun ini Karena Sangsi yang akan diberikan Oleh pihak kerajaan Kepada Para pelanggar Ya Pelanggar peraturan ini Sangatlah besar Yang pertama Barang siapa yang Memasuki daerah Masyair Al-Muqad Dasar Tempat pelaksanaan Ibadah haji Tanpa tasreh Maka dia Akan dikenakan Sanksi Denda Sebesar 10.000 real 10.000 real Atau Sekitar 40 juta rupiah Jadi teman-teman Apabila Contohnya Mengambil Badal Karena Kebanyakan Teman-teman Di Mekah Yang melaksanakan Ibadah haji Tahun ini Mengambil Badal Untuk orang lain Membadalkan Orang lain Yang biasa Dengan Biaya yang Diberikan oleh Pembadal Sebesar 20 juta Kurang lebih Apabila Ia tidak memiliki Tasreh Maka Tolak Permintaan Itu ya Alhamdulillah Saya pada Kesempatan Tahun ini Ditawari Dua badal Yang untuk Saya dan istri Sebesar 30 juta Per orang Nah namun Karena Saya tidak Mendapatkan Tasreh Haji Jadi Pada tahun ini Kita tolak Kita tidak Melaksanakan Badal haji Tidak Mengambil Yang ditawarkan Oleh Orang Yang ini Melaksanakan Badal haji Pada tahun ini Karena Sangsi yang Sangat berat Dan juga Peraturan ini Dijalankan Dengan sangat Ketat Guys Ya Karena Untuk Memasuki Memasuki Wilayah Masya Air Munkad Dasah Itu nantinya Akan sangat Ketat Setelah Masya Air Munkad Dasah Kemudian Ketika Menuju Ke Jamarat Anda Melempar Jumrah Ini juga Akan sangat Ketat Ya Karena Setiap Lantai Dari Jamarat Itu Ada Empat Lantai Ketika Kita Melontar Maka Setiap Lantainya Hanya Dibatasi 50 Orang Saja Ya Oleh Sebab Itu Nanti Akan Dibuat Gelombang Per Grup Yang Boleh Memasuki Wilayah Jamarat Hanya Sekitar 50 Orang Begitu Juga Ketika Hendak Melaksanakan Tawaf Masjid Haram Dan Sa'i Disana Juga Nanti Akan Dibatasi Pergelombangnya Hanya 50 Orang Jadi Sangat Susah Untuk Bisa Memasuki Masjid Haram Tanpa Memiliki Tasreh Atau Izin Haji Ya Oleh Sebab Itu Saya Sarankan Kepada Diri Pribadi Dan Juga Teman-teman Mukimin Untuk Tidak Nekat Melaksanakan Haji Pada Tahun Ini Apabila Tidak Memiliki Tasreh Oke Guys Sekarang Kita Berada Di Wilayah Apa Ini Dekat Dari Masjid Rajah Di depan Lurus Lampu Merah Ini Adalah Wilayah Mina Jadi Kita Sudah Sangat Dekat Wilayah Mina Jadi Wilayah Aziziyah Sebelah Kiri Rumah Kita Ini Adalah Wilayah Yang Sangat Dekat Dengan Daerah Masyair Mokardasah Tempat-tempat Pelaksanaan Ibadah Haji Oke guys Sekarang Kita coba Memasuki Daerah Mina Jadi Sekarang Tanggal 27 Dulkadah Ini hari terakhir Untuk boleh Masuk ke Area Mokardasah Area Masyair Mokardasah Nanti Besok Tanggal 28 Apabila Tidak Punya Tas Serih Masuk Sini Kena Denda 10.000 Real Nah Ini Sekarang Jalannya Sudah Diberi Pembatas Kita Lihat Banyak Polisi Polisinya Mobilnya Fortuner Guys Kanan Kiri Sama Semuanya Fortuner Oke Masya Allah Polisi Mobilnya Dodge Charger Yang terbaru Masya Allah Jadi Sekarang Ini Banyak Sekali Mobil-mobil Polisi Mobil-mobil Keren Yang dipakai Polisi Jadi Dodge Charger Kemudian Toyota Mereka Pakai FG Cruiser Ada Juga Pakai Fortuner Nah Sekarang Kita Sudah Berada Di Wilayah Mina Bisa Dilihat Sebelah Kanan Sebelah Kiri Kanan Semuanya Kita Berada Di Wilayah Mina Tempat Mabit Nah Guys Just Information Nanti Ketika Mabit Diminda Khusus Untuk Tahun Ini Semuanya Di Gedung Itu Sebelah Kiri Nah Semua Difokuskan Di Gedung Itu Ini Gedung FGIV Biasanya Sangat Mahal Ini Jadi Tahun Ini Semua Jamar Akan Ditaruh Di Gedung Itu Abroj Mina Menara Mina Oke 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 Guys Nah Depan Kita Ini Adalah Jamar Nah Protokol Jamar Ini Mempar Jumro Nanti Perlantai Hanya Boleh 50 Orang Guys Jadi Dibatasi Sangat Terbatas Nah Kita Bisa Lihat Mobil Polisi Masya Allah Mobilnya Dodge Charger Depannya Fortuner Ini Dodge Dodge Semua Ini Dodge Charger Mobil Polisi Kereng Kereng Nah Ini Jamar Nantinya Perlantai Hanya Boleh 50 Orang Dibatasi Hanya Dibatasi 50 Orang Inilah Daerah Lempar Jumro Jamar Itu Tempat Melempar Jumro Dan Itu Sebelum Masuk Dicek Dulu Bang Jadi Nanti Sebelum Masuk Kerja Maret Ini Akan Diperiksa Terus Tas Reh Yang Punya Tas Reh Boleh Masuk Yang Tidak Punya Tas Reh Berarti Kena Denda Lagi Lebih Baik Yang Tidak Punya Tas Reh Jangan Sekali Sekali Nekat Untuk Melaksanakan Haji Tahun Ini Jadi Sekarang Guys Sangat Ketat Pemeriksaan Sangat Banyak Polisi Dimana Mananya Bahkan Di Lampu Merah Kita Lihat Depan Itu Terus Sekitar Ada Tiga Mobil Polisi Yang Standby Dengan Lampu Lampu Apa Namanya Serena Serena Ini Ada Pemeriksaan Lagi Jadi Sangat Ketat Guys Jadi Saya Sangat Menghimbau Untuk Para Expatriat Mukrimin Orang Indonesia Yang Tidak Punya Tasreh Jangan Sekali Untuk Berani Haji Koboy Haji Tanpa Tasreh Karena Resikonya Sangat Tinggi Resikonya Sangat Tinggi Oke Guys Sekian Video Kita Pada Hari Ini Kita Sudah Melihat Bagaimana Suasana Malam Di Kota Mekah Dan Kita Lihat Bagaimana Tingginya Pengamanan Untuk Menuju Ke Daerah Masyair Al-Muqardesah Arufah Musdalifah Mina Dan Masjid Haram Jadi Kesimpulannya Bahwa Haji pada Tahun ini Untuk Mereka Yang Tidak Punya Tasreh Atau Izin Haji Itu Hampir Bisa Dikatakan Mustahil Karena Setiap Memasuki Satu Titik Tertentu Maka Akan Diperiksa Surat Izin Semoga Video Kali ini Bermanfaat Dan Semoga Wabah ini Segera Diangkat Dan Semoga Kita Semua Dipanggil Allah Subhanahu Wata'ala Kedepannya Nanti Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe